Intro Siapa yang meragukan ketajaman Jackson Tiago Pember gempal asal Brazil berusia 29 tahun Skillnya bagus, naluri cetak golnya tinggi dan mau berkelahi Gebrakan Jackson bakal semakin dahsyat karena dukungan Carlos Demelo Eri Irianto dan Kairil Anwar di persebaya Dejan Glosovic, pemain asal Montenegro berusia 29 tahun Memang belum tampil ganas di awal kompetisi Tapi top skor Liga dan Hill kedua dengan 30 gol ini tetap berbahaya Pemain bertinggi 180 cm ini hanya perlu adaptasi dengan pemain pelita jaya lainnya Perry Sandria memang agak mandul di empat pertandingan awal Liga Kansas Hengkangnya Dejan ke pelita jaya membuat bomber kelahiran tandem hulu binje ini kehilangan ketajaman Tapi Perry hanya perlu waktu untuk menjalin pengertian dengan tandem barunya Stephen Weah dari Liberia Inilah jagoan bikin gol lewat sundulan kepala Fata Matanu Garcia Fata memang sudah berusia 31 tahun Tapi jangan coba-coba meremehkannya Dukungan pemain kamerun nyetam Jeremy membuat Fata makin berbahaya di kotak penalti lawan Antisipasi dan nalurinya membobol gawang lawan juga stabil Si anak hilang Roki Putirai boleh jadi bisa menemukan keganasannya Setelah dibekap cedera dalam uji tanding PSSI melawan Sam Doria Roki kini sudah kembali merumput Nyong Ambon berusia 26 tahun ini punya akselerasi, kecepatan, dan keberanian mendobrak pertahanan lawan Widodo Cahyono Putra, striker petrokimia jelas bakal jarang beraksi di Liga Kansas Pasalnya pemain kelahiran Cilacap Jawa Tengah ini lebih sering berkutar di tim nasional Namun kualitas teknis dan kecepatannya tidak perlu disangsikan lagi Widodo merupakan salah satu bomber terbaik di Liga Kansas Persaingan sebagai bomber terbaik bakal lebih marak dengan hadirnya Raynal Carrington dari Mitra Surabaya Pemain Trinidad Tobago kelahiran 27 Januari 1970 ini Sudah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak dua gol ke gawang Mataram Indosemen minggu lalu Fauda Zama, legion asing dari Kamerun mencetak tiga gol dari empat pertandingan di Liga Kansas Itu membuktikan bomber yang membuat 23 gol di Liga Dunhill ke-2 ini tetap konstan dalam menjaga produktivitasnya Zama adalah penyerang yang mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun Persib Bandung memang belum memiliki bomber house goal Tapi dalam soal akselerasi dan penetrasi, Sutyono Lamso adalah jagonya Pemain kelahiran Purwokerto 28 tahun lalu ini punya mobilitas tinggi dan pintar mencari posisi Si mungil ini juga pintar membuka daerah serta merusak konsentrasi lawan Kurniawan Dwi Julianto, pemain yang sempat melambung namanya di klub FC Loser, Swiss Tampil buruk di tiga pertandingan Tapi Ade tetap potensial sebagai bomber kelas satu Persoalannya bergantung pada mental dan nyali pemain asal Magelang ini Untuk tampil total tanpa rasa takut menghadapi pemain lawan yang sering bermain keras Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya